Manchester City meraih kemenangan 5-0 atas Sporting Lisbon pada lega-leg pertama 16 besar Liga Champions di Estadio Jose Alvalade Lisbon, Rabu 16 Februari 2022, Dinihari, waktu Indonesia Barat. Berkat kemenangan tersebut, Manchester City berpeluang besar lolos ke perempat final Liga Champions. Hasil imbang atau kalah dengan selisih 4 gol pada pertemuan kedua di Stadion Etihad, 10 Maret mendatang, sudah cukup membawa City menembus 8 besar. Menjalani duel di kandang lawan Manchester City tampil menekan sejak bola digulirkan. Laga baru berjalan 7 menit, The Chitinsense berhasil unggul lebih dulu. Riyad Mahrez berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan umpan dari Kevin De Bruyne. Awalnya gol dianulir karena dugaan offside sebelum Farah mengintervensi dan membuat Manchester City unggul 1-0. Masuk menit ke-17 giliran Bernardo Silva yang membubuhkan namanya di papan skor sekaligus menggandakan keunggulan Manchester City. Bola hasil tembakan volley gelendang asal Portugal itu tak mampu dihalau keeper Sporting Lisbon, Antonio Adan. Gol berikutnya datang dari Phil Foden pada menit ke-32. Pemain berusia 21 tahun itu mendapatkan bantuan dari Riyad Mahrez yang mengirim umpan silang. Dia menerima bola menahannya sebentar dan mengempaskan bola ke gawang Sporting setelahnya. Manchester City menggoyak gawang Sporting untuk keempat kalinya pada menit ke-44. Bernardo Silva berhasil membubuhkan bogol keduanya dalam duel ini, memanfaatkan asis dari Raheem Sterling. Skor 4-0 untuk keunggulan City tetap bertahan. Pertandingan dimulai kembali dan beberapa menit berselang Bernardo Silva mencatatkan hat-trick untuk Manchester City. Sayangnya Wasid dan Far menghentikan perayaan Silva dan menganulir gol tersebut karena offside. Silva patut kecewa untungnya dia bisa menambah kontibusi terhadap gol dengan catatan asis pada menit ke-58. Umpannya membuat Manchester City mendapatkan pencetak gol baru pada pertandingan ini. Raheem Sterling skor pun berubah jadi 5-0 untuk keunggulan Man City. The Citizen sedikit menurunkan intensitas permainannya setelah unggul 5 gol. Bill Foden ditarik keluar dan digantikan Ikay Gudongan serta Shinsenko masuk untuk mengambil tempat John Stones. Sampai laga berakhir skor 5-0 untuk keunggulan Manchester City tetap tidak berubah. Tribunus nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com Terima kasih telah menonton!